Intro Operasi Patuh Palawa 2023 yang telah dilaksanakan selama 14 hari mulai dari 10 hingga 23 Juli telah berakhir. Kapolda Sulsel Irjenpol Setiobudi Mumpuni menggelar konferensi pers terkait hasil operasi Patuh Palawa 2023 di Aula Biru Dir Lantas, Polda Sulsel di Jalan APP Tarani Senin 24 Juli 2023. Kapolda Sulsel mengatakan dari hasil operasi Palawa tahun ini, tercatat puluhan ribu kendaraan melakukan pelanggaran lalu lintas di antaranya 9.910 motor, 1.782 mobil penumpang, 950 mobil barang dan 157 bus. Pelanggar yang banyak terjaring mayoritasnya adalah pengendara sepeda motor karena tidak memakai helm, melawan arus, berkendara di bawah umur serta berbonyi cengang lebih dari satu orang. Sedangkan pelanggaran pada kendaraan mobil didominasi tidak menggunakan safety belt, menggunakan HP saat berkendara, kelebihan muatan serta melawan arus. Kapolda Sulsel menjelaskan jika semua jenis pelanggaran telah ditindak oleh petugas di lapangan selama berlangsungnya operasi Patuh Palawa 2023. Sebanyak 1.448 harus ditilang manual dan selebihnya diberi sanksi teguran. Sementara pelanggan secara elektronik, atlet baik statis maupun mobile, tercatat sebanyak 408 pengendara yang melanggar dan ditilang secara elektronik. Tiga, NT Mobile 55, tilang manual 1.448 dan teguran 10.909. Kemudian aneh pelanggaran lintas, yang pertama dengan motor yang terlibat pelanggaran, sepeda motor 9.910, mobil pelupang 1.782, mobil barang 950 dan bus 157. Sementara itu di lantas kompes Pol Imade Agus menjelaskan, ada lima wilayah yang paling banyak terdapat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sulsel. Yaitu Polres Pinrang, Takalar, Luwu, Baru, dan Goa. Kami berdasarkan data ira SNS, 4 hal yang terjadi ada di lima anak polres, yaitu di Pinrang, Takalar, Luwu, Baru, dan Goa. Berubahkan sasaran yang memang berubahkan black spot, dan menjadi sasaran pasif akun sehingga bisa kita eliminir dan bisa kita turunkan tingkat secara kuat, kuat kita secara kuat. Kapolda Sulsel Irjenpol Setiobudi mumpuni beserta jajarannya menghimbau dan berharap kepada seluruh masyarakat dalam berkendara agar tertib dan taat aturan berlalu lintas dan jadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Ardi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. Terima kasih telah menonton.